Hai hewan berwarna putih hitam berukuran cukup besar diduga seekor tapir berkeliaran di permukiman penduduk di wilayah desa Tempirai kecamatan penukal utara Kabupaten penukal abab lematang iliar Sumatera Selatan menurut keterangan Reddy penjaga pangkalan getah karet hewan langkah itu pertama kali dilihatnya dia kemudian merekam hewan itu hewan yang diduga kuat jenis tapir itu masuk ke pangkalan getah karet dan berusaha memakan getah karet yang direndam di dalam kolam dikatakan dan Reddy saat mengintai binatang tersebut dirinya hanya mengamati gerak-gerik binatang itu tanpa mengganggunya setelah binatang itu menghilang tidak lama kemudian warga mulai perdatangan saat mengetahui kehadiran hewan langkah itu warga desa Tempirai menyebut hewan itu dengan sebutan tenok saat ini hewan itu masuk kategori satwa yang dilindungi di Indonesia tapir merupakan hewan liar yang tidak mengganggu manusia jadi tidak perlu takut apabila bertemu tapir masuk ke pemukiman untuk mencari makan makanan tapir berupa daun muda dan rumput serta buah-buahan tim liputan sumsel update tv melaporkan